Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Dari Novisiat SVD Kuburu Teng Manggarai Flores NTT Saya Pastor Fredy Zahadin SVD Menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat Siraman Rohani Hari ini Minggu 18 April 2021 Minggu ketiga masa pasca Injil hari ini diambil dari Lukas 24, 35-48 Kita diingatkan bahwa para rasul dan murid-murid Kristus adalah saksi kebangkitannya Marilah kita berdoa memohon penerangan roh kudus Dalam nomor Bapak dan Putra dan roh kudus, amin Tuhan dan ala kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu Karena engkau sudah memilih para rasul dan memanggil murid-muridnya Untuk menjadi saksimu sendiri Dari kesaksian dan ajaran mereka lah kami mengenal dan mengetahui engkau Tuhan semoga kami selalu setia padamu Dan tetap menjadi saksimu yang bertanggung jawab Tuhan utuslah roh kudusmu, terangilah pikiran dan hati kami Agar sabdamu yang akan kami dengar Dapat kami pahami dengan baik Dan isi pesanmu dapat kami hayati Dan amalkan dalam hidup harian kami Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48 Dimuliakanlah Tuhan Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan Dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu yang memecah-mecahkan roti Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka Mengapa kamu terkejut Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hatimu Lihatlah tanganku dan kakiku Aku sendirilah ini Rabalah aku dan lihatlah Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku Sambil berkata demikian Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran Berkatalah Yesus kepada mereka Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya Sepotong ikan goreng Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka Yesus berkata kepada mereka Inilah perkataan yang telah ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa Kitab Nabi-Nabi Dan kitab Masmur Lalu Yesus membuka pikiran mereka Sehingga mereka mengerti kitab suci Kata Yesus kepada mereka Ada tertulis demikian Mesias harus menderita Dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi Dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Kamu adalah saksi dari semuanya ini Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Tema renungan kita hari ini ialah Para rasul dan murid-murid Kristus adalah saksi kebangkitannya Dalam rumusan iman gereja katolik ada tertulis Gereja yang satu Kudus dan apostolik Gereja yang apostolik maksudnya Gereja yang berdiri di atas dasar para rasul Para rasul lah yang memberi kesaksian tentang Kristus Para rasul dan murid-murid Kristus yang hidup di zaman Kristus itulah Sudah menjadi saksi Kristus Mereka pernah tinggal bersama Kristus Makan bersama Kristus Mereka sendiri yang menyaksikan bagaimana Yesus disengsarakan Memikul salib Dipaku pada kayu salib Gantung di salib Dan wafat di kayu salib Mereka tahu di mana Yesus dikuburkan Lalu sudah hari ketiga Sesudah hari ketiga Mereka menyaksikan makam kosong Kemudian mereka sendiri menyaksikan Yesus Kristus Hadir di tengah mereka Selagi mereka berkumpul dalam ruangan tertutup Mereka menyaksikan bagaimana Yesus Kristus naik ke surga Sebelum naik ke surga Yesus menjanjikan kepada mereka Bahwa ia akan meminta Bapak untuk mengutus roh kudus ke atas mereka Dan berkat roh kudus itu Mereka berani keluar rumah dan mewartakan Injil Dan memperbandikan orang untuk menjadi pengikut Kristus Para rasul dan murid-murid Kristus adalah saksi dari segala hal ikhwal tentang Yesus Itu berarti gereja Kristus berdiri di atas dasar kebenaran Bukan asumsi demi asumsi Apa yang ditertulis tentang Yesus Kristus Dalam kitab suci Bukanlah hasil imajinasi atau sekadar karangan penginjil Tulisan-tulisan penginjil bukan saja berisi laporan peristiwa tentang tokoh Yang bernama Yesus dan para muridnya Melainkan lebih daripada itu Tulisan-tulisan penginjil adalah kesaksian iman mereka Tentu sangat berbeda antara laporan peristiwa dan kesaksian iman Hanya orang yang mengimani Yesuslah yang akan mampu memahami Injil Lewat Injil hari ini kita mendengar bagaimana dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus Ditemui oleh Yesus yang bangkit Kemudian mereka kembali ke Yerusalem menceritakan apa yang mereka lihat Dan pengalaman sukacita di saat Yesus mengajar mereka dan memecah-mecahkan roti Kesaksian dan pengalaman iman inilah yang mereka bagikan kepada para rasul dan murid-murid yang lain Pengalaman akan Tuhan inilah yang diteruskan dari generasi ke generasi Selanjutnya, para pengikut Kristus yang hidup di zaman-zaman berikutnya Seperti zaman kita sekarang Sudah menjadi saksi dan mengalami Kristus secara pribadi Pengalaman akan Kristus secara pribadi ini Sudah menjadi kekayaan rohani bagi yang mengalaminya Malaupun bagi mereka yang mendengar atau membacanya Saya percaya bahwa setiap pengikut Kristus punya pengalaman akan Kristus Karena pengalaman itu Maka mereka berani menjadi saksi Kristus yang sejati Seorang teman saya secara ekonomis termasuk orang kaya Tetapi dia selalu bergaul dengan orang-orang sederhana Kunjungi orang-orang di rumah kumuh Dia selalu merasa sedih Kalau orang-orang sederhana tidak dikunjungi Karena itu dia selalu siapkan waktu khusus Untuk mengunjungi mereka Dengan membantu mereka Dia selalu alami kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskannya Dia sudah alami Kristus dan sudah menjadi saksi Kristus Saudara-saudari Kita adalah saksi-saksi Kristus di zaman kita Marilah kita teruskan misi para rasul Dan murid Kristus di dua ribuan tahun yang lalu Menjadi saksi kebangkitan Kristus kepada orang lain Kita memohon Bunda Maria Untuk mendoakan kita Amen Marilah kita mohon berkat Tuhan Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga saudara sekalian Dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini Secara khusus orang-orang sakit Dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini Dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Rukudus Amen Amin